bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat tersekiator gimana pun anda berada gimana kabar kalian saya doakan semoga dalam keadaan selalu sehat tetap semangat bekerja cari rezeki yang berukah dan jangan lupa saling berbagi so bagi saudara kita yang membutuhkan seperti itu saya terus menekankan kepada sobat-sobat semua para subscriber dan untuk kali ini saya saya ingin berbagi pengalaman cara memasang cooler Satria matak Satria FU kalau di tempat saya Satria FU ini cooler daripada Satria FU tersebut dan ini saya aplikasikan di motor mesin GL ya yang sudah naik stroke jadi diharapkan jadi diharapkan nanti dengan adanya pemasangan oil cooler ini peninginan mesin menjadi lebih maksimal sob seperti itu yang diharapkan terus saya tidak mengganti daripada perangkat dari oil cooler ini masih tetap selangnya masih tetap ya menggunakan yang originalnya cuman nanti ada beberapa hal yang harus kita set ulang biar tepat dan maksimal saya inginkan lagi untuk sobat-sobat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu like ataupun komentar nanti insya Allah kalau ada waktu saya akan membalasnya yang berhubungan dengan sistem pendinginan ini ya pendinginan oil ini dan untuk diketahui bersama bahwasannya sistem daripada pelumasan di motor GL ini cuman udah di stroke up jadi yang punya motor pengen dipasang oil cooler punya FU di motornya seperti ini dan ini sudah dilakukan pengelasan pengemburan dan tap thread bautnya dan saya menggunakan oh daripada baut kaliper sob baut ya baut kaliper itu yang selang itu ini ini bautnya gede ya terus ini juga selang kaliper saya potong nepelnya saya gunakan sob dan ini masih yang aslinya saya potong seperti ini sob ya kita kita bentuk sedemikian sehingga nanti hasilnya akan bagus akan rapi dan tidak akan bersentuhan dengan kop di motor ini jadi nanti tidak ada getaran tidak ada gesekan ini ini yang di load yang di pop ini yang dari kalter ini dari kalter seperti ini juga dimodif saya las saya dapatkan seperti ini sob ini saya belum genda ya cuman sistemnya seperti ini ini juga sama sob kepala nepelnya ini juga dari oh nepel selang cakram saya potong seperti ini sob nah ini juga nanti dilakukan pengelasan setelah kita masukkan seperti ini nanti dilakukan pengelasan di titik laks dulu nanti dilas di bawah seperti ini dan ini juga lubang daripada nepel ini sudah saya besarin sob sudah saya buat sudah saya berulang menjadi lebih besar nanti semburan aliran aliran olinya menjadi lebih lancar soalnya lubang daripada nepel ini ini sebenarnya sangat kecil sob ini saya buruk sekitar 2,5 mili atau 3 mili seperti itu ini tembus sampai sini besar jadi oli yang mengalir dari kalter ini nanti menuju ke selang terus didinginkan oleh kisi-kisi daripada kuler ini tersebut selanjutnya akan dialirkan menuju ke kop dan melumasi daripada noken templar klep kemudian menuju ke higi tembing noken kamrat begitu seterusnya sirkulasinya yang berada di kop ini ini hanya untuk menambah pendinginan saja sob biar lebih cepat adem ya olinya biar gak panas soalnya sudah di stroke up dan di pour up juga jadi kita memanfaatkan bahan yang sudah tidak terpakai menjadi berfungsi secara optimal sob ini selangnya sudah terpak ya sudah termakan usia terus saya potong nepelnya saya gunakan beserta ini bautnya ini baut kaliper itu jadi untuk masalah memodif daripada poler ini sendiri selera masing-masing sob cuman saya ingin menjadi lebih simple praktis dan tidak terlalu ribet begitu ya ini juga saya kira sudah simple nanti tinggal proses pengelasan disini di titik gelas gelas dulu sedikit nanti dicopot kemudian gelas terus nanti di gelinda ini juga belum saya gelinda hanya saya gelas biar nanti finishing jadi satu saat penggerindaan begitu saja dan seperti ini prosesnya ya jadi kalau sobat-sobat kepengen memasang oil cooler di motor kalian di CB GL Megabro ataupun Tiger prosesnya seperti ini pemanfaatannya seperti ini mungkin ada yang lebih simple silahkan cuman saya biasanya membuatnya seperti ini saja jadi tidak usah keluar budget yang berlebih untuk membeli selang kembali ataupun bisa mungkin kayak di clamp itu kurang intinya kalau memakai clamp itu kurang kuat soalnya pengaruh panas dan selang itu sendiri biasanya akan memuai kalau kena panasnya berlebihan akan bocor akan beler olinya ya tapi ini nanti akan saya last full memutar jadi diharapkan rapat tidak ada kebocoran sama sekali dan hasil yang didapatkan juga maksimal soal sistem daripada perlumasan di motor ini ini hanya selain untuk mendinginkan lebih cepat olinya biar lebih adem dan tampilannya menjadi lebih cakep sop ya pakai pelur kayak gini nah itu ya kesannya ada yang berbeda gitu kan jadi selera masing-masing lah cuman saya berbagi pengalaman soal caranya bagaimana sih ya memasang oli color FU di GL seris keluarganya GL sistemnya bagaimana biar hasilnya maksimal dan tidak keluar bajet begitu banyak ya dengan seperti ini sob memanfaatkan seperti ini ya bahan-bahan yang tidak terpakai menjadi lebih maksimal dan optimal sistem daripada perlu masanya jangan perlu diingat kalian waktu memasang yang selang yang bawah ini kenal pot harus kita pasang walaupun ini tidak pas ya cuman cuman untuk mengantisipasi nanti jika natap atau bersentuhan dengan leher kenal pot tersebut jadi leher kenal pot kita pasang dulu terus kita atur se demikian sehingga nanti dalam waktu pemasangannya tidak bersentuhan dengan leher kenal pot jadi masing-masing punya tempat tersendiri dan ini juga kalau dari sini kayaknya nempel ya cuman kita buat tidak akan menempel nah ini ada karenggangan sekitar 2 mili jadi tidak akan membuat antara selang puller ini dengan kop tidak akan bergesekan atau bergetar seperti itu jadi kita buat se praktis mungkin ya biar tampilan lebih kece dan sudut antara ini ini saya buat kemiringan dengan sasis ini kurang lebihnya jadi sudutnya sama ya tampilan dari samping lebih pantas seperti itu saya kira sudah cukup seperti itu sob ya nanti soal pengelasan saya tidak usah saya perlihatkan cuma daripada sistem pemasangan puller itu sendiri kita bisa memaksimalkan barang yang ada di sekeliling kita dari bahan-bahan rosok menjadi bahan yang berguna oke semoga bermanfaat terima kasih telah menyaksikan video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati